1 Korintus 12 1 Korintus 12 ayat 20-31 Yang demikian mengatakan Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan Aku tidak membutuhkan engkau Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki Aku tidak membutuhkan engkau Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah Dan paling dibutuhkan Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat Kita berikan penghormatan khusus Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok Kita berikan perhatian khusus Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa Sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia Diberikan penghormatan khusus Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu Saling memperhatikan Karena itu jika satu anggota menderita Semua anggota turut menderita Jika satu anggota dihormati Semua anggota turut bersuka cita Kamu semua adalah tubuh Kristus Dan kamu masing-masing adalah anggotanya Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat Pertama sebagai rasul Kedua sebagai nabi Ketiga sebagai pengajar Selanjutnya mereka yang mendapat karunia Untuk mengadakan mujizat Untuk menyembuhkan Untuk melayani Untuk memimpin Dan untuk berkata-kata Dalam bahasa roh Adakah mereka semua rasul Atau nabi atau pengajar Adakah mereka semua mendapat karunia Untuk mengadakan mujizat Atau untuk menyembuhkan Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh Atau untuk menafsirkan bahasa roh Jadi berusahalah untuk memperoleh Karunia-karunia yang paling utama Dan aku menunjukkan kepadamu Jalan yang lebih utama lagi Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi Pada hari yang sangat berbahagia Dan sangat indah ini Ketika hari ini kita boleh bersama-sama Merayakan 13 tahun pelayanan Sebagai gereja Tuhan GKI Vila Melatimas Mari kita bersama-sama Melengkapi syukur kita pada hari ini Dengan merenungkan firman Tuhan tadi Dalam 1 Korintus 12 ayat 20-31 Alkitab mengisahkan bahwa Paulus mengingatkan Jemaat orang-orang percaya di Korintus pada zaman itu Dan juga kita pada zaman sekarang ini Dengan sebuah analogi yang sangat luar biasa Paulus menganalogikan bahwa kita semua Yang sudah menerima kasih karunia Allah Adalah anggota-anggota dalam jemaat Satu tubuh Yaitu Kristus Dengan mempergunakan analogi ini Paulus memberitahu mereka dan juga kita Bahwa lazimnya Satu tubuh jasmania memiliki banyak anggota Di antaranya ada kepala, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada leher, ada badan Hati, jantung, ginjal, kaki, tangan, dan lain sebagainya Semua anggota tubuh yang banyak itu Membentuk satu tubuh manusia Seperti adanya jasmani kita ini Rasul Paulus mengatakan bahwa sekalipun tubuh itu satu Namun anggota-anggotanya banyak Atau meskipun anggota itu banyak Tetapi merupakan satu tubuh Demikian juga Kristus Satu tubuh disini saudara-saudara Maksudnya adalah Kristus Yesus Tuhan kita Adalah kepala Dan kita adalah anggota tubuh Kristus Karena itu Paulus juga mengingatkan kita semua Sebagai anggota-anggota yang berbeda ini Supaya hendaknya kita saling memperhatikan satu dengan yang lain Sekalipun kita beragam latar belakang Latar belakang keluarga yang berbeda Warna kulit yang berbeda Status sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, usaha, atau bisnis Tetapi kita adalah satu tubuh Kita adalah satu jemaat Kita adalah satu iman Satu Tuhan Yaitu Yesus Kristus Saudara ayat firman Tuhan yang dicatat Di dalam 1 Korintus 12 Ayat 20-31 Mengungkapkan perihal sebagai berikut Yang pertama memang ada banyak anggota Tetapi hanya satu tubuh Yang kedua Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa Dan yang ketiga supaya anggota-anggota yang berbeda ini Saling memperhatikan satu dengan yang lain Dan yang keempat Kamu semua adalah tubuh Kristus Dan yang kelima Allah telah menetapkan beberapa orang di dalam jemaat Dan yang keenam Berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama Saudara sekarang bagaimana dengan kita Dengan saudara dan juga saya Sudah tentu kita percaya bahwa semua pribadi diantara kita Sangat percaya Bahwa Tuhan menciptakan Tuhan membuat Tuhan mengatur Tuhan menyusun Setiap anggota tubuh kita Sedemikian rupa Sehingga semuanya tertata Menjadi sangat-sangat sempurna Dan oleh karena hikmatnya Yang sangat luar biasa Maka semua anggota tubuh yang tidak mulia Tidak elok dan lemah Sudah diberikannya tempat yang khusus dan mulia Tempat yang terhormat Dan tentu saja kita percaya Bahwa semua pribadi diantara kita ini Sudah percaya Bahwa kita semua adalah satu tubuh Kristus Dan kita masing-masing adalah anggota tubuh Kristus Sehingga apapun latar belakang kita Latar belakang keluarga, warna kulit, sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, usaha ataupun bisnis kita Sebagai jemaat Kita adalah satu tubuh Kita satu jemaat Satu iman dan satu Tuhan Yaitu dia Tuhan kita Yesus Kristus Dan kita percaya bahwa pribadi diantara kita Sudah dipanggil Dipilih dan ditetapkan oleh Allah Baik itu menjadi pendeta Menjadi penatua Menjadi pengurus badan-badan pelayanan Menjadi pemusik Menjadi song leader Dan aktivis-aktivis yang lain Dan kita boleh bersama-sama Melayani Tuhan di gerejanya ini Karena itu saudara berbahagialah kita Yang percaya bahwa Tuhan menciptakan Tuhan membuat Tuhan mengatur Tuhan menyusun Setiap anggota tubuh kita sedemikian rupa Sehingga semuanya tertata Menjadi sangat sempurna Dan oleh karena hikmatnya yang sangat luar biasa Maka semua anggota tubuh yang tidak mulia Tidak elok dan lemah tadi Sudah diberikan tempat yang khusus dan mulia Bahkan tempat yang terhormat Karena dia Yesus Kristus Tuhan kita Sudah terlebih dahulu Mengasih kita Dengan kelimpahan Dan bahkan mengasih kita Dengan tidak berkesudahan Mari saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi Di usianya yang ke-13 tahun GKI Vila Melatimas Baik kita sebagai anggota jemaat Ataupun kita sebagai simpatisan Kita adalah satu tubuh Kristus Biarlah kita boleh terus tersusun dengan rapi Dengan saling bekerjasama yang baik Di dalam melayani Tuhan Sehingga melalui pelayanan kita bersama Hanya nama Tuhan yang semakin dipermuliakan Selamat ulang tahun bagi kita semua Sebagai gereja Tuhan Sebagai GKI Vila Melatimas Selamat untuk terus melayani Tuhan Dengan penuh sukacita Terlebih di tengah-tengah pandemi Yang masih terjadi pada saat ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin